Untuk kesekian kalinya Presiden Jokowi-Dodo memberikan sinyal perombakan kabinet di pemerintahan Jokowi-JK. Partai politik yang memiliki kader sebagai menteri ataupun yang tidak memiliki merasa percaya diri dengan kader terbaik yang mereka dapat dudukan di pemerintahan menjadi pembantu Presiden. Sinyal risafel kembali mengemuka. Presiden Jokowi-Dodo menyinggung isu perombakan kabinet saat memberikan sambutan di acara peringatan haul mantan Ketua MPR Taufik Kemas Rabu Malam. Dalam pernyataannya, Presiden tengah menghitung-hitung komposisi nama menteri yang berasal dari PBNU dan Muhammadiyah. Terkait sinyal yang disampaikan Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung Enggan menanggapi hal itu. Harusnya ditanyakan langsung kepada Pak Jokowi. Terima kasih ya. Sinyal risafel dari Presiden ditanggapi santai oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Sebagai partai yang memiliki kader di kursi Kabinet Kerja, PKB menilai menteri dari partai mereka telah bekerja maksimal dalam membantu tugas Presiden. Sementara itu, Partai Golkar yang baru memutuskan bergabung dengan pemerintah juga tidak terlalu berharap mendapatkan kursi menteri. Namun demikian, Golkar telah mempersiapkan kader terbaik mereka. Kami punya loyalitas penuh. Bekerja dari awal bersama Pak Jokowi dan kami berjuang untuk mengwujudkan nawacita Jokowi. Sehingga bagi kami, isu resafel adalah isu yang memang untuk memperkuat siapapun menteri yang dianggap tidak bekerja. Dan saya rasa PKB mempunyai menteri-menteri yang bekerja untuk kepentingan nawacita Pak Jokowi. Golkar sangat menghormati terhadap hak-hak daripada priogratif Presiden. Namun kalau Golkar itu diminta, tentunya sebagai sebuah partai besar harus menyiapkan kader terbaiknya. Dan tentunya Golkar akan memberikan kader-kader sesuai dengan pos-pos apa yang akan diberikan. Namun tentunya Golkar tidak akan pada posisi minta-minta. Isu resafel di Kabinet Kerja memang beberapa kali dikeluarkan Presiden. Sejumlah kegaduhan dan silang pendapat yang terjadi sesama menteri diduga menjadi faktor perombakan Kabinet dilakukan. Namun hingga kini, resafel masih menjadi rahasia istana.